Selamat menikmati 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 Kuangkat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Amin Selamat menikmati 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 lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan. Baik, tema kita hari ini adalah Saksi Yesus Bangkit. Sekali lagi tema kita hari ini adalah Saksi Yesus Bangkit. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Saksi itu artinya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Orang yang melihat atau menyaksikan sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Pertanyaannya dari tema ini adalah, siapakah Saksi bahwa Yesus telah bangkit? Dari nas yang sudah kita baca, bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kepas, kepada kedua belas muridnya, kepada lima ratus saudaranya sekaligus, kepada Jakobus, dan kepada semua rasu. mengapa Paulus memaparkan atau memberitakan kebangkitan Yesus kepada kita melalui kitab Korintus ini? Karena Paulus ingin kita tahu bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita dan ia telah dituburkan dan ia juga telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sama halnya seperti Paulus yang percaya dan mengimani bahwa Yesus telah mati dan menyatakan hidupnya dan menyelamatkan hidupnya dengan menerima kasih karunia kasih karunia Allah itu sehingga ia mampu mengerjakan pekerjaan Allah. Dengan merenungkan firman Tuhan yang saat ini kita telah baca kita hendaklah harus menjadi percaya. Hendaklah kita memiliki iman tentang kebangkitan Yesus bahwa Yesus yang telah bangkit itu telah menyelamatkan kita walaupun kita tidak bisa melihat langsung. Jadi kalau tadi setelah menampak kendiri kepada murid-muridnya kepada Kepas kepada semua rasul kepada Yakobus sehingga mereka menyaksikan dan beritakan tentang kebangkitan Yesus kita hanya mendengar dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Paulus Paulus tidak melihat tapi dia percaya bahwa kebangkitan Yesus telah menyelamatkan dia maka kita pun sebagai orang percaya kita juga harus percaya dengan iman kita bahwa Yesus itu telah bangkit dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita tema kita hari ini adalah saksi Yesus bangkit dalam ramus besar bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau perjadian pertanyaan adalah siapakah yang menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit dalam mas kiriman Tuhan yang sudah kita baca hari ini bahwa Yesus menampakkan diri kepada kepas kepada kedua jelas murid kepada lima ratus saudara sekaligus kepada Jakobus dan juga kepada semua rasid mereka inilah yang menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit dan melihat sendiri mengapa Paulus memaparkan kisah kebangkitan Yesus kepada kita melalui kitab korintus ini ya karena Paulus ingin kita tahu bahwa kristus yang telah mati demi dosa-dosa kita dan ia juga telah dikuburkan dan ia juga telah dibangkikan pada hari yang ketiga dengan firman ini kiranya kita juga menjadi orang yang percaya dengan iman tentang kebangkitan Yesus yang telah menyelamatkan kita sekalipun kita tidak melihat karena Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita ingat kita tidak harus juga seperti Thomas dimana Yesus berkata kepada Thomas taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku ulurkanlah jarimu ulurkanlah tanganku dan taruhlah jarimu ke dalam dia bukti itulah sebabnya Yesus berkata pada Yohanes 20 ayat 29 berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya artinya ketika kita percaya kepada Yesus kepada kebangkitan Yesus yang telah menyelamatkan kita maka kita adalah orang yang terbahagia tapi adik-adik tidak cukup hanya dengan percaya kita juga harus mau menjadi saksi atas kebangkitan Yesus yang telah menyelamatkan itu supaya setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya dan menerima keselamatan dari Allah melalui hidup kita yang melalui hidup yang akrab dengan Tuhan yaitu rajin berdoa rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan dan setia beribadah juga pengakuan melalui mulut kita salah satunya adalah pengakuan iman yang sering sekali kita ucapkan setiap minggu di dalam ibadah kita yaitu pengakuan iman aku percaya kepada Allah Bapak aku percaya kepada Yesus Kristus dan aku percaya kepada Ruhu Kudus tapi tidak hanya sekedar mengucapkan tapi iman di dalam hidupmu sampai kau merasakan dan melihat langsung bagaimana Tuhan akan menyertai dan memberkati karena Tuhan akan memberikan danu sejahtera dan juga dia akan memberikan kasih karunia sehingga apapun yang menjadi cita-citamu yang menjadi impianmu akan kau peroleh dengan teman-teman baik adik-adik remaja mari nyatakan komitmen di dalam hatimu dengan tetap percaya dan menjaga imanmu tentang kebangkitan Yesus yang telah menjalankan nah kata mau untuk mengembangkan kreativitasmu adik-adik membuat satu video video tentang komitmen ikut bersaksi komitmen ikut bersaksi melalui nyanyian sambung bermain musik bagi yang bisa bermain musik nah video kamu yang telah kamu buat itu bisa kamu kirimkan ke grup orang tua dan kami akan menyaksikannya serta akan memberikan apresiasi kepada adik-adik kepada video yang terbaik kiranya adik-adik semua semangat dan Tuhan Yesus memberkati baiklah adik-adik kita telah mengakhiri firman Tuhan hari ini maka harus hati kita kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus yang baik oleh karena kasihmu dan kemurahan Tuhan kami telah selesai mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan terima kasih kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwasannya Yesus telah bangkit untuk menyelamatkan kami umat manusia terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau juga telah memilih kami sebagai saksimu untuk menyatakan untuk mewartakan kabar keselamatan itu yaitu melalui kebangkitan terima kasih Tuhan sebentar kami akan menyelesaikan ibadat kami ini kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami dimanapun berada terpujilah Tuhan Bapak yang baik di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin pertanyaan untuk ayat apalang minggu besok nah lihat gerakan kakak ya nanti kirim di pria guru sekolah ini berserta gerakannya ya jadi nah ayat apalang kita minggu ini tulis di Hanes 20 ayat 29 B berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya segala lagi adik-adik ya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya oke adik-adik ya jangan lupa di Agustus minggu oke masih semangat semuanya iya saatnya kita akan menjumpulkan persembahan oh iya kakak mau mengingatkan untuk adik-adik yang di ingat persembahannya boleh langsung dikirim ke gereja atau ikut memapaknya untuk di transfer atas nama gereja jangan lupa ya oke kita akan menyanyikan lagu terakhir kita kita bangkit berdiri dan semangat kita nyanyikan lagu bangkit dan serukan nama Yesus jadi semua ya bangkit sungkan nama Yesus maju nyatakan puasanya kita buat nama Yesus nama Yesus kota yang teguh nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus di atas kalahnya selamat 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 lagi ya hari ini bagi sukan nama Yesus nama Yesus maju 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 nyatakan puasanya kita nama Yesus nama Yesus nama Yesus nama Yesus di atas kalahnya nama Yesus di atas di atas kalahnya oke kita akan mengakhiri ibadah kita kita tutup dengan doa mari kita bersatu di dalam doa bapak kami di sorga terima kasih Tuhan pada saat ini kami boleh beribadah di atas laman Yesus biarkan kami serta anak-anak sekolah minggu yang menanggikan rumah Tuhan Yesus biarkan engkau memberikan sukar cita yang luar biasa kepada mereka juga kami pada lulus sekolah minggu Tuhan Yesus walaupun banyak rintangan yang kami hadapi saat sekarang walaupun kami beribadah di rumah Tuhan tetapi kami bersuka cita mempunyai Allah seperti engkau engkau masih memberikan kami kekuatan semangat hidup Tuhan hindi kami boleh menerjakan ilman kami boleh menyanyikan lagi tujuh-tujuh kita sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Bapak kami di sorga di diruskan namam dalam kerajaan jadilah kendak di duni seperti di berikan rapan pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga memampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan kami mencoba yang di yang kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.